Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rian Aro channel tentunya ya Dalam kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai Season update ya PS Mobile 2021 ke 2022 ya Yang sebentar lagi akan dilakukan oleh Konami Untuk beberapa bulan ke depan Yang pertama saya akan bahas adalah mengenai Bulan ya yang akan ditentukan oleh Konami Untuk melakukan season update yang secara besar-besaran ya Yang akan dilakukan setiap tahunnya Untuk menuju PS 2021 menuju ke PS 2022 ya Yang sudah-sudah untuk PS 2020 dilakukan bulan Oktober Untuk bulan 2021 juga bulan Oktober Nah kemungkinan besar Konami akan melakukan update Secara besar-besaran juga pada bulan Oktober ya Selanjutnya untuk hal apa saja yang harus kalian lakukan Untuk melakukan sebelum season update ini ya Yang harus dipersiapkan Agar kalian itu akunnya aman ya Yang pertama itu kalian harus menautkan Google Play kalian ya Untuk antisipasi Karena akan melakukan update secara besar-besaran Dan otomatis akan dihapus dan kalian menaut lagi ya Dan yang kedua adalah Konami ID kalian harus ditautkan juga ya Karena akan membutuhkan ruang kosong yang sangat besar ya Untuk season update dan tentunya agar kalian tidak membuat akun lagi Dan akun kalian aman ya Selanjutnya untuk pemain yang ditampilkan oleh Konami Untuk Pass Mobile 2021 ini Konami mempunyai 5 kartu ya Yang pertama adalah Iconic Kedua Legend Ketiga pemain sorotan Yang keempat adalah Best Player Dan yang kelima adalah Carryover ya Kalian harus pintar-pintar memilih Dan mengamankan pemain-pain ini Dan tentunya perubahannya tidak terlalu besar ya Untuk pemain Iconic tetap akan menjadi Iconic Pemain Legend akan menjadi Legend Untuk pemain sorotan, Best Player dan Carryover Akan menjadi Carryover ya Nah, dengan perubahan kartu ini Kalian harus tentu Harus pintar cara menyimpan pemain ya Karena perbedaan harga yang akan ditampilkan ya Tentunya kalau pemain Iconic dan Legend Tentunya kalian harus simpan ya Dan kalian harus pintar-pintar meminux coin Atau GP kalian disimpan untuk Pass Mobile 2022 mendatang ya Jadi yang kalian harus menunggu Untuk pemain sorotan Terus pemain Best Player Jangan kalian jual dulu Perbandingannya begini Untuk pemain sorotan dan Best Player Itu kalau dijual nih Ronaldo contohnya cuma laku sekitar 10.820 GP Sedangkan kalian kalau sudah menjadi Carryover Ini akan menjadi 40.260 ya Jadi bedanya sangat jauh sekali ya Mungkin kalau untuk pemain silver bisa kalian jual atau gold ya Tapi kalau pemain-pain yang seperti ini Kalian mending tunggu Pass Player Bisa buat modal Pass Mobile 2022 Sebenarnya saya akan bahas masalah mengenai kontrak Dan juga pelatih spesial Jadi kalian juga harus pintar-pintar menyimpan tiket kontrak juga untuk pelatih spesial ya Untuk pelatih spesial Mungkin kalian harus pelatih spesial Mungkin kalau di Pass 2021 kalian sudah trainer ya Sudah full Mungkin 2022 juga kemungkinan yang terdahulu akan menjadi full ya Jadi mungkin kalian harus yang pelatih spesial kalian train cuma yang blackball saja ya Untuk pemain kayak silver gini gak terlalu penting Jadi kalian bisa simpen untuk modal Pass Mobile 2022 Selanjutnya untuk tiket kontrak Nah ini yang paling penting Seandainya pemain kalian Tiket kontraknya habis pas main Ya kontraknya seperlunya saja Karena pengalaman saya yang dulu-dulu Tiket kontrak ini Biarpun ini masih tinggal 1 Tinggal 2 Tinggal 5 Setelah sesem update Ini kontrak main ini akan berubah jadi 10 semua Ya jadi sangat disayangkan sekali Apabila kalian sudah kontrak semua Jadi kalian kontraknya seperlunya saja Kalian main Jadi kalau pas kontraknya habis ya baru dikontrak ya Kalau emang tidak perlu jangan dikontrak dulu Disimpan dulu buat Pass Mobile 2021 ya 2022 ya Selanjutnya saya akan membahas fitur Pass Mobile 2020 ya Saya ini dapat informasikan dari W.Pass Mobile Indonesia 2021 Ini 70% ada ya Tapi baru 70% ya Belum 100% ada Yang pertama adalah fitur Yang pertama adalah Masalah baju ya Biasanya kalau fitur di Ini kita contohkan room endingnya Biasanya kan ada perpanjangan kontrak Gunakan item Ini kita akan ditambah adalah shift setting Apa itu shift setting Jadi kita bisa mengatur Baju yang akan dipakai pemain Yang pertama ada short sleeve ya Jadi kita bisa mengubah room endingnya Biasanya ini pakai baju-baju pendek ya Kita bisa menggunakan arm shape Jadi baju double yang dalamnya panjang Luarnya pendek atau menggunakan long sleeve ya Atau baju panjang Jadi ini fitur yang diberikan Konami Yang baru ya Tapi ini baru sekitar 70% akan dihadirkan ya Jadi belum 100% Misalnya fitur yang kedua Ada fitur yang kedua Ada masalah kota masuk Jadi ini ada fitur yang baru ya Ada all dan item and special agent Jadi kalau kita klik all Kita bisa memilih salah satu item Yang kita mau ambil Jadi kita bisa mengambil Poinnya saja Koinnya saja Atau JPnya saja Sedangkan kalau kita klik item dan special agent Kita hanya bisa memilih item dan special agentnya Itu fitur yang kedua Soalnya untuk fitur yang ketiga adalah Masalah login tiap hari Biasanya kita akan tolok Pes mobil 2021 Kita bonus harian itu Login itu cuman Mendapatkan JP dan Koin ya Itu pun kalau JP kita mendapatkan 3 hari ya Kita akan login 7 hari Nah kita akan di Pes mobil 2022 Akan ditambah dengan bonus login e-point ya Jadi kita bisa memilih JP Koin Ataupun e-point Nah ini fitur yang baru Selainnya untuk masalah Laga hangus Biasanya kalau kita main Ketemu pemain yang menggunakan main data Laga hangus Nah kita bisa langsung report Nah jadi setelah kita main Kita gitu itu Bisa langsung report ya Kita bisa langsung report Jadi kita tidak perlu Tanpa pengaturan langsung Atau ke data pengaturan Jadi kita bisa langsung report Disini setelah main langsung ada tulisan seperti ini ya Soalnya untuk fitur yang terakhir atau yang kelima adalah substitusi ya Untuk Pes mobil 2021 Kita kan substitusinya biasa 3 pemain ya Ganti pemain Untuk Pes mobil 2022 Akan ditambah 2 pemain lagi Jadi kita menjadi substitusinya 5 ya Ini fitur yang terakhir Jadi sumber ini saya dapatkan dari Berbagai macam sumber ya Terutama dari Pes mobil Indonesia ya Dan ini baru 70% akan hadir Dan semoga ini Hadir ya Karena ini sebagai salah satu Konami untuk Mengembangkan game ini secara Baik ke depannya ya Dan mungkin itu saja informasi Yang bisa saya sampaikan kepada para penggemar Pes ya Jangan lupa like, subscribe, dan komennya Ditunggu ya Untuk perkembangan channel ini Dan terima kasih Sampai jumpa di Pes mobil Sannya Dan terus tetap semangat Untuk bermain Pes ya Tetap sportif Karena ini hanya sebuah permainan ya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh